Polda Kassel Yang didampingi Kabit Humas Polda Kassel mengatakan Ada dua kasus menonjol yang barang buktinya mencapai belasan kilogram Dua kasus tersebut masing-masing berhasil diamankan Di salah satu parkiran mal dan di jalan Gubernur Subarjo Modus yang dilakukan berupa ranjol Dengan sistem mereka mengikuti perintah melalui smartphone Kemudian anggota kami melakukan pengintian Kemudian melakukan undercover Dan ditemukanlah salah satu tersangka berinisial Z dan S Yang akan mengambil barang tersebut di dalam mobil Dan mobil ini terparkir di salah satu mall yang ada di Kota Penyarmas ini Kemudian kita melakukan penyergapan Kemudian melakukan penggeledahan Dan ditemukanlah barang jenis sabu tersebut Dan kita melakukan pengembangan sampai saat ini Untuk menuju ke bandarnya Kita masih dalam pendalaman yang sangat intensif Polisi memusnahkan sabu-sabu tersebut Dengan cara di blender Sedangkan sisanya dimusnahkan dengan alat inseminator Sejauh ini polisi masih mendeteksi sejumlah oknum warga Yang menjadi target operasi Dari Bajar Masin, Satya Naka, Kalsal Satunet Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya